Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu Siang Pemirsa demi bertemu sosok ketua umum partai Perindo Haritano Sedebio. Warga desa Nagraksari, Jampang Kulon, Sukabung, Jawa Barat, nekat berjalan kaki ratusan kilometer menuju Jakarta. Pria yang akrab di Sapa Agus itu pun akhirnya bertemu dengan HT dan menyampaikan aspirasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung halamanya. Berawal dari mimpi dipeluk oleh ketua umum partai Perindo Haritano Sedebio, Agus Suprianto nekat berjalan kaki dari kampung halamannya di desa Nagraksari, Jampang Kulon, Sukabung, Jawa Barat menuju Jakarta. Mengidolakan figur HT, Agus meninggalkan rumah dengan bekal seadanya. Ia menempuh jarak lebih dari 180 kilometer selama lebih dari delapan hari di perjalanan. Agus akhirnya bertemu dengan HT di kediamannya, Jalan Ciranjang, Jakarta Selatan, Senin Petang, setelah sebelumnya singgah di kantor DPP Partai Perindo. Pria berusia 50 tahun ini mendapat sambutan yang hangat. HT menegaskan untuk terus mendengar aspirasi masyarakat seperti Agus untuk mendorong Indonesia yang sejahtera. Jadi saya ucapkan terima kasih, upaya yang sangat luar biasa dan beliau ini simpatisan Partai Perindo, saya dukung tentunya supaya dikembangkan Partai Perindo di sana dan saya tegaskan bahwa Partai Perindo bekerja untuk rakyat, pasti itu. Itu janji saya tidak akan pernah saya ingkari. Ya memang kita perlulah berbenah. Indonesia itu perlu bagaimana meningkatkan kesejahteraan, khususnya rakyat kecil, jauh-jauh dari sukabumi yang ujung ya, delapan hari perjalanan kaki. Kalau kader kita banyak yang seperti ini, larinya perindu akan cepat. Perasaan bangga menyelimuti hati Agus usai bertemu dengan tokoh idolanya. Ia tak menyangka mimpinya bertemu dengan HT menjadi kenyataan. Setelah berapa hari kok mimpi di peluk Pak Hari Tanu itu, mimpi itu kayak nyata gitu. Jadi dengan adanya itu ya saya langsung sepontan nyari nomor kantor Perindo itu untuk niat event jalan kaki sendirian gitu. Hadirnya orang seperti Agus menjadi penyemangat bagi pengurus partai Perindo untuk terus berjuang menjalankan program partai agar tak ada lagi kesenjangan sosial yang membuat masyarakat kecil kian terpuruk. Dari Jakarta dan Sukabumi, Jawa Barat, tim liputan MNC Media melaporkan.